Pak Gultom, kondisi di TKP saat ini bagaimana Pak? Untuk kondisi TKP, untuk seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit di Warmare dan rumah sakit di Manokwari. Hanya saja sekarang tersisa kendaraan truk, kakir unit truk yang sedang dilakukan di kola TKP mendalam. Baik. Pak Gultom, apakah proses identifikasi saat ini sudah berlangsung? Saat ini terhadap 29 korban sudah dilakukan identifikasi dari total keseluruhan 27 dewasa, 28 dewasa dan 1 bantuan. Untuk 13 orang meninggal dunia di tempat kejadian pertara, kemudian 3 orang meninggal dunia di rumah sakit di Warmare, sedangkan 6 lainnya atau sisa lainnya sedang dilakukan perawatan di rumah sakit pertama Warmare dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Manokwari. Pak Gultom, saya mau konfirmasi sekali lagi berapa total korban dalam kecelakaan tunggal ini, Pak? Untuk keseluruhan korban di dalam truk, yaitu sejumlah 29 orang. Sediri dari 28 dewasa dan 1 balita. Jumlah yang meninggal, Pak? Untuk yang meninggal sejumlah 16 orang. 13 orang meninggal di TKP, sedangkan 3 lainnya meninggal di rumah sakit. Misalnya, itu sedang dalam keadaan lupa berat di rumah sakit Warmare dan di rumah sakit Manokwari. Medcom.id A part of media group network. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Sisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Aduh. Medcom.id A part of media group news.